Nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini tentu saja semakin seru dan pastinya semakin menarik untuk kita saksikan nampak begitu terlihat Alina yang sedang bersama dengan Dafri di sebuah tempat ya guys disitu Alina pun hendak memegang tangan Dafri namun sangat disayangkan Gelang yang pernah dipakaikan oleh Dafri kepada Alina malah terjatuh dan hingga akhirnya mereka pun terpaksa mengambilnya secara bersamaan Namun di sisi lain melihat Sipa yang sangat begitu sedih ketika Dafri pergi bersama dengan Alina tante Indri pun mencoba untuk menenangkan Sipa Kali ini Derry pun bertemu bersama dengan Parah yang dimana disitu Derry mengatakan jikalau anak yang dikandung oleh dirinya itu bukanlah anak Ilham melainkan anaknya ya guys Sepertinya Ilham disini hampir saja memergoki ketika Derry bersama dengan Parah Nah sahabat mimin ada adegan yang lebih seru lagi yang dimana tante Nadia secara diam-diam mengikuti si Resti dan juga Parahmat untuk bertemu dan mengatakan sesuatu Dan akhirnya Parahmat disini sangat begitu murka dan juga kesal kepada tante Nadia yang dimana tante Nadia berusaha untuk mencelakai si Resti ini ya guys Hingga akhirnya Resti pun yang harus terdorong dari atas tangga terjatuh Nah sahabat mimin kemungkinan ini adalah ulah dari tante Nadia yang dimana dia tidak ingin rahasia apapun yang dipesankan yang dititipkan oleh Pak Usman kepada tante Resti Berhasil diungkap begitu saja kepada Pak Rahmat karena tentu saja tante Nadia yang sangat begitu murka dan juga marah kepada si Resti ini ya guys Sehingga akhirnya membuat Resti harus terjatuh dari atas tangga dan akhirnya mengalami pingsan sehingga gagalah apa yang ingin dia sampaikan kepada Pak Rahmat Tentang sebuah kebenaran yang terjadi saat ini ya guys Nah sahabat mimin Resti yang saat ini tengah terjatuh tentu saja akan membuat dirinya tidak bisa memberikan sesuatu dan kita pun tidak tahu apakah tante Resti ini akan sadar atau akan mengalami sebuah masalah di bagian kepalanya Karena tentu saja dengan benturan yang sangat begitu keras membuat tante Resti ini sampai detik ini nantinya akan mengalami hal yang serius Dan tentunya hal itu akan membebaskan si Nadia untuk tidak bisa secepatnya mengetahui yang sebenarnya Kali ini kondisi dari Pak Risky pun sangat begitu memprihatinkan dan tante Indri mengatakan kepada Sipa bahwasannya kondisi sang ayah ataupun sang suaminya sangat begitu melemah ya guys Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja Membuat tante Indri sangat begitu sedih begitu juga dengan Sipa Yang dimana itu adalah ayah mertuanya yang selalu memberikan yang terbaik bagi mereka Nah sahabat mimin disini Sipa sangat begitu khawatir dengan kondisi sang ayah yaitu Pak Risky begitu juga dia juga selalu memikirkan perasaannya kepada Dapri yang saat ini Dapri tengah bersama dengan Alina ya guys Dan tentunya Dapri juga ingin sekali mengatakan sesuatu kepada Alina tentang pernikahannya bersama dengan Sipa Namun sepertinya kali ini ketika Dapri ingin mengutarakan semua itu akhirnya akan gagal kembali dengan satu hal Alina tidak mau mendengarkan apapun itu karena dia ingin bersenang-senang dan ingin pacaran bersama Dapri Nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!